Assalamualaikum Auto Freaker semua, balik lagi di channel Auto Freak. Nah, pada episode kali ini, kami akan membahas cara mengendari sepeda motor khusus buat para hijabers. Nah, khusus banget buat episode kali ini, kita bakal kasih tau buat kalian semua yang berhijab di luar sana, bagaimana caranya mengendari sepeda motor dan tips-tipsnya. Kan biasanya suka ribet tuh kalau naik motor, apa aja sih tipsnya? Tapi, sebelum kita kasih tau tipsnya apa aja, subscribe dulu dong channel Auto Freak, biar Auto Freak tetap terus berkarya. Semakin bertambahnya jumlah perempuan yang memutuskan untuk menggunakan hijab, jilbak, kimat, kerudung atau semacamnya, nampaknya tidak dibarengi dengan pengetahuan soal berkendara yang aman dan nyaman saat naik sepeda motor. Terbukti dengan semakin maraknya kecelakaan lalu lintas, akibat kelalaian pengendara hijabers yang terus bertambah. Mulai dari luka ringan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia, akibat hal sepele yang sebenarnya sih bisa diantisipasi Lot of Freakers. Tips pertama, khusus buat para hijabers yang hobi nyetir sendiri. Yang pertama, jangan gunakan banyak aksesoris atau barang-barang yang mencolok seperti perhiasan, karena dapat memancing tindak kejahatan. Selain itu, penggunaan aksesoris terutama di bagian kepala membuat kalian gak nyaman pas pake helm. Kedua, gunakan kerudung yang mudah menyerap keringat, supaya kepala lebih nyaman, tidak panas dan lepek karena keringat, soalnya kan pake helm sis. Ketiga, untuk mencegah kerudung dan kok atau gamis kalian terbang-terbang karena angin yang kencang saat berkendara, gunakanlah jaket untuk memasukkan kerudung dan baju. Tips ini juga membantu agar aurat kalian tetap terjaga lho. Keempat, jangan lupa gunakan celana panjang untuk menutupi kaki kalian, buat jaga-jaga aja kalau misalnya rok secara gak sengaja tersingkap saat naik motor untuk menjaga aurat yang tidak sengaja terlihat. Kelima, kalau kalian pake rok yang terlalu panjang, sebaiknya rok diikat menggunakan karet atau menggulungnya, soalnya bahaya lho, apalagi kalau sampai masuk roda atau rantai. Keenam, jangan lupa pake masker. Selain karena polusi udara, masker juga menjaga wajah kalian agar tetap kinclong. Selain itu, pake masker juga mengurangi resiko orang yang mau jahatin kalian. Ini tips tambahan aja sih, saat musim hujan, biasanya kalian kerepotan kan karena kebanyakan jas hujan itu bawahnya celana. Ada sih yang model Batman, tapi bawahnya tetap basah juga. Tapi, kalian jangan khawatir, udah ada jas hujan khusus buat hijaber dengan bawahan rok lho. Kalau belum punya, beli dulu ya, banyak loh di toko-toko online. Dan, jangan lupa fokus berkendara, karena kalau tidak fokus, niat seng ke kanan malah belok ke kiri. Sama halnya dengan pengemudi, rok atau gamis boncengers yang terlalu panjang juga bisa tersangkut di roda atau rantai lho. Tipsnya sama seperti biker, diikat atau digulung. Selain itu, baju rok atau gamis yang terlalu panjang juga bisa menghalangi lampu sen dan lampu rem. Itu juga bisa membahayakan pengendara lain yang ada di belakang. Saat turun dari motor, rok atau celana panjang kalian terkadang nyangkut di footstep kan? Nah, pakailah kaos kaki yang lebih panjang, lalu masukkan bagian bawah celana ke dalam kaos kaki kalian. Buat hijabers pelanggan ojek online atau yang biasa dibonceng oleh laki-laki yang bukan mukrim, terkadang merasa risihkan kalau harus duduk terlalu dekat atau dibonceng motor dengan jok yang sedikit naik di bagian belakangnya. Biar kita nggak merosot terus nggak sengaja meluk alangnya, peganglah handle belakang atau taruh tas di depan kita supaya aman. Oke, segitu aja tips dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya Otobik bisa terus bikin video yang informatif dan juga menghibur. Ciao! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!